Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen karena banyak yang request cara kelarin dungeon challenge di Library of Chaos mungkin pingin pamer title Library Director gitu kali ya jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas secara singkat cara mendapatkan semua achievement yang ada di Library of Chaos dan juga cara nyelesain challenge-nya oke langsung aja gue bakal mulai dari challenge dulu oke yang pertama komposisi party dulu ya jadi disini gue saranin yang pertama itu bawa satu tanker apapun terus yang kedua healer apapun yang ketiga DPS range antara mage, bard, atau ranger dan untuk member keempat dan kelima itu DPS juga tapi bebas mau range lagi atau melee selanjutnya lo harus pahamin dulu mekanik dari challenge ini disini ada namanya Doomsday Effect apaan tuh bang? Doomsday Effect ini tuh semacam debuff yang bisa bikin lo langsung modar kalo stacknya nyentuh 55 jadi stack Doomsday Effect ini bakal dimulai saat lo gebuk boss terus cara ilangin stack ini gimana bang? nah caranya lo harus ambil orb besar yang biasa spawn di sekitar boss setiap 30 detik sekali tapi setiap kali lo ambil orb besar bakal ada mekanik tambahan lagi untuk orb merah itu mekaniknya merah-merah di lantai dan disini lo lari-lari aja untuk orb ungu lo harus spam loncat-loncat untuk orb abu-abu lo harus hindarin bola-bola kecil jadi disini lo jangan panik lo stay aja di tempat terus siap-siap ngindar untuk orb kuning lo bakal dikejar bola kuning jadi ya ini sama lari aja juga sama seperti orb merah nah mekanik dari setiap orb ini harus lo kerjain kalau lo gagal atau kena damage dari mekanik orb stack Doomsdaynya itu bakalan naik drastis dan akhirnya lo bakal modar gara-gara stacknya nyentuh 55 jadi triknya gini nih boss pertama lo tunggu dulu stacknya nyentuh 25 terus langsung ambil orb pertama dan selanjutnya setiap kali orbnya mau muncul yang artinya 30 detik sekali ya lo harus langsung ambil siapapun yang ambil itu bebas semua member lo bakal kena efeknya oke lanjut untuk boss kedua saran gue ambil orb pertamanya pas salah satu member lo kena prison prison tuh yang ini nih dan selanjutnya juga sama setiap kali orbnya mau muncul lo harus langsung ambil boss ketiga saran gue ambil orb pertamanya pas stack Doomsdaynya itu hampir 20an dan selanjutnya seperti biasa langsung ambil aja orbnya setiap kali muncul jadi itu dia trik yang gue lakuin bareng party gue buat kelarin stats challenge ini dan disini gue gak bakal jelasin ya untuk mekanik dari statsnya karena ya gampang cuy oke selanjutnya untuk para pencari achievement di library of chaos elite gue bakal jelasin achievement yang sulit didapet aja ya achievement pertama all escape disini lo tinggal lari aja dari serigala mekanik boss pertama jangan sampe ada member lo yang ketangkep kalau ada yang ketangkep ya tinggal ngulang aja cuy achievement kedua the last hope disini lo harus minta member party lo buat ketangkep sama serigala semuanya terus lo sendirian yang harus survive dan wajib narik 5 serigalanya jadi harus narik semua serigalanya ya achievement ketiga stop chasing me disini semua member party lo gak boleh make skill 1 pas jadi domba yang boleh make itu cuman healer aja tapi maksimal make nya tuh cuman 2 kali aja ya soalnya healer disini itu bakal dikejar sama serigala yang paling kenceng larinya jadi ya emang healer itu butuh human speed tambahan cuy achievement keempat no touching dan ini tuh di boss kedua ya jadi di boss kedua ini gak boleh ada yang nyentuh bola bola elemen kecil sampe bossnya mati udah gitu doang cuy achievement kelima escape master jadi di boss kedua ini DPS itu harus ngumpul dan siap-siap selamatin member party lo yang kena prison dan gak boleh lebih dari 3 detik kena prison ya achievement ke enam red fool judge disini lo harus biarin boss kedua dapet bola elemen yang besar sebanyak 5 terus ya langsung kalahin aja bossnya cuman buat tanker ini hati-hati ya ini sakit banget cuy achievement ke tujuh demon power di boss ketiga lo gak boleh ngebunuh elite mobs sama sekali sampe statsnya kelar elite mobs tuh yang ini nih yang gede-gede ini dan ini susah banget cuy kayaknya emang harus level tinggi dulu sih soalnya ini tanker tuh gak kuat coy ngetebein apalagi kalo masih level 20 apa level 26 atau level 30 gitu so itu dia untuk guide singkatnya kalo misalnya ada yang kurang atau pingin nanya dan juga mungkin ada yang lebih paham soal mekanik ini ya bisa langsung komen aja di bawah oke jangan lupa untuk like dan subscribe so thank you for watching and see you on the next video bye